Selamat datang di channel youtube kami, banyak cerita dongeng, cerpen, dan sejarah disini. Hai teman-teman, teman-teman pasti banyak yang belum tahu, dari negeri mana cerita tahayul sosok hantu pocongan berasal. Dan selama ini, pasti teman-teman sudah terdoktrin oleh kisah film hantu pocongan. Tidak cukup hanya itu kita didoktrin pula untuk yakin, oleh sebagian para orang tua yang bercerita menuturkan tentang seramnya sosok hantu ini, yang akhirnya beranggapan bahwa hantu tersebut ada, dan dianggap bagian dari yang gaib. Kemudian teman-teman yang terdoktrin dengan cerita hantu-hantuan ini menjadi penyambung lidah pula, menuturkan cerita sosok pocongan pada generasi berikutnya. Yang dikisahkan, hantu pocongan ada karena disebabkan saat menguburkan seseorang lupa membuka pengikat kain kafannya. Lalu jasad orang tersebut menjelma hantu yang terbungkus kain kafan dan berjalan dengan cara melompat-lompat. Cerita tahayul hantu pocongan, bukan cerita yang berasal dari masyarakat Jawa, dan juga tidak berasal dari masyarakat di wilayah Nusantara kita ini. Cerita tersebut berasal dari Champa Vietnam, dan lalu cerita dongeng tahayul pocongan tersebut menyebar ke seluruh Nusantara kita ini. Umat muslim asal Champa mempengaruhi ranah kepercayaan masyarakat Jawa terhadap alam makhluk halus dan tahayul. Banyak cerita hantu-hantuan yang dibawa oleh masyarakat Champa ke negeri kita ini. Pocongan dan kuntilanak hanya dua di antaranya. Dalam video ini kami tidak hanya menyampaikan asal cerita tahayul hantu pocongan saja, melainkan juga tradisi-tradisi budaya yang dibawa masyarakat Champa ke Nusantara. Menurut Edi Sediawati, seorang sejarawan juga seorang arkeolog, dalam pengarcaan Ganesa Masa Kediri dan Singhasari tahun 1994. Sebelum masyarakat dari Champa datang, Kepercayaan orang Jawa di masa kerajaan Majapahit terhadap makhluk dari alam lain lebih banyak kepada adanya makhluk setengah dewa, dan nama-nama makhluk setengah dewa tersebut sebagai berikut. Yaksa, Raksasa, Pikasa, Pretasura, Gandarwa, Buta, Hinara, Wityadara, Mahakala, Nandiswara, Caturasra, Rahyang Tarumuhun, Sirangbasa Ringwanua, Sang Mangdian Kahyangan, dan Sang Magawai Kadaton atau para arwah leluhur yang melindungi bumi dan keraton. Itulah nama-nama makhluk halus, makhluk yang dianggap setengah dewa di masa sebelum runtuhnya kerajaan Majapahit. Di masa itu Pocongan, Kuntilanak, dan Tuyul mereka semua belum ada. Di antara nama-nama makhluk halus masyarakat Jawa di era Majapahit dan masyarakat asal Champa yang sama hanya Gandarwa, yang lalu nama Gandarwa menjadi Gendruwo. Dan jenis-jenis makhluk halusnya orang-orang Champa adalah sebagai berikut. Gandarwa, Kelongwewe, Kuntilanak, Pocong, Setan Gundul, Kalap, Siluman, Hantu penunggu pohon, arwah penasaran, dan berbagai tahayul yang dalam bahasa Kawi disebut Gekwan Tuhuan, yang bermakna, sesuatu yang bersandar pada kicauan burung, alias omong kosong. Orang-orang Champa juga percaya terhadap hitungan suara binatang tokek, tabu mengambil padi di lumbung pada siang hari, menyebut harimau dengan sebutan yang atau ong atau mbah. Dan fakta sejarah menunjukkan bahwa kepercayaan Champa itulah, yang kemudian menjadi arus utama dari sistem kepercayaan penduduk Muslim Jawa pasca Majapahit terhadap tahayul sampai saat ini. Lalu sejak kapan masyarakat Champa datang ke negeri kita? Sejarah mencatat, selama rentang waktu antara tahun 1446 sampai tahun 1471 Masehi, sebagian besar penduduk Champa beragama Islam, berbondong-bondong mengungsi ke Pulau Jawa. Kiai Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo memaparkan. Rentang waktu itu, tepat bersamaan dengan terjadinya proses islamisasi secara besar-besaran di Nusantara terutama di Pulau Jawa, yang dikenal sebagai zaman awal Wali Songo. Dalam catatan historiografi lokal di Cirebon, Banten maupun Jawa dituturkan bagaimana para ulama dan bangsawan asal Champa seperti Syaih Hasanuddin Kuro di Karawang, Raja Pandita di Gresik, dan Sunan Ampel di Surabaya. Mereka menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat melalui pendekatan bersifat sosiokultural religius lewat asimilasi dan sinkretisasi dengan adat budaya dan tradisi keagamaan yang sudah ada di Nusantara. Asimilasi dan sinkretisasi Islam Champa dengan adat budaya dan tradisi keagamaan setempat di Nusantara itu dimungkinkan terjadi. Karena menurut data terbaru ilmu etnografi dan ilmu bahasa sebagaimana diungkapkan cabatan tahun 1981, terdapat bukti kuat bahwa orang-orang Champa adalah serumpun dengan suku Melayu Polinesia, berkerabat dengan orang Melayu, dan menggunakan bahasa Melayu. Selain banyak membawa cerita tahayul, umat muslim asal Champa tersebut juga membawa pengaruh adat kebiasaan dan tradisi keagamaan, kepada masyarakat di Jawa dan tempat-tempat lain di Nusantara. Pengaruh terbesar kehadiran para pengungsi Champa di Indonesia di zaman itu. Tampak pada terjadinya asimilasi budaya Champa ke dalam tradisi sosial keagamaan di Indonesia seperti adat kebiasaan memperingati orang mati, pada hari ketiga, ketujuh, keempat puluh, keseratus, keseribu. Dan aslinya pada hari kematian ke-10 dan ke-30 dalam tradisi Champa juga diperingati. Dalam buku Kerajaan Champa terbitan EFEO tahun 1981 disebutkan, bahwa orang-orang Champa muslim memiliki kebiasaan memperingati kematian seseorang pada hari ketiga, ketujuh, kesepuluh, ketiga puluh, keempat puluh, keseratus, dan keseribu. Di era Majapahit tradisi memperingati hari kematian hari ketiga sampai hari kematian keseribu tidak ada, bahkan tidak dikenal. Pada masa Majapahit, yang ada upacara yang disebut Serada, yaitu upacara meruat arwah seseorang setelah 12 tahun kematiannya. Lalu kemudian melalui proses asimilasi. Upacara Serada diserap dan lahirlah tradisi baru Islam yang disebut Nirada atau Nyadran. Yaitu upacara mengirim doa kepada arwah orang mati setiap tahun.